Hai Halo Halo selamat pagi selamat sore selamat malam Thank you thank you untuk kamu yang udah klik video ini selamat hari raya dan selamat Idul Fitri lebaran 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 Ini sesuai judul ya unboxing paket lagi Ini adalah paket sesuai judulnya ini adalah sebuah Ayo kita buka Baran-baran pake ini dia yang adalah karakter fakti Karakter fakti Kenko L300 Iya bukan bahas karakternya tapi langsung kita bahas untuk unboxing Buka dulu karakternya Buka karakter ya Tapi cepet ya Oke gimana Mantep loh Sudah merasakan maklum Iya Bukan kamu yang gak mudik Jangan khawatir nanti ada waktunya sendiri Nah masuk di Hmm di baris-baris ya Ini adalah motherboard sesuai judulnya Hmm Nah dibuka Kalian yang belum subscribe bisa subscribe Untuk mendapatkan informasi-informasi unboxing terbaru Apalagi Yang gak subscribe juga Tidak apa-apa Mungkin ini bermanfaat ya Bukan ya Wih Dibuka terasak merah Mantep banget Ada motherboardnya Ini Nah mantep Mantep Terus ini Agak teripot ya Nah Udah gak ngeliatan tuh Kamerah mungkin belum ngeliatan ya Ini motherboardnya Artinya bening Ini agak dimakinan Caternya terus di Terus-terus lagi Ini dapet dari Tokopedia Nah Normalnya ini Masih harga 2,5 juta Tapi kemarin dapet harga spesial Iya Misalkan lupa Resetnya dipuang di tempat sampah Kemarin Belinya di Tokopedia Eh Di tokonya apa yang ini Tokonya namanya SR Eh RSRW Games Nah kalian bisa main-main ke Akun tersebut ya Kalau pengen liat ya Barang yang dijual Mantep banget Pakainnya Pakai Dapetnya Dilapis Ini tuh dilapis 2-3 kali Nah selesai Buka ya Ini Harus berhati-hati Karena Kalau tidak Bisa melukai diri sendiri Iya bener banget Iya Nah itu dia Dapetnya Dapetnya Cari dulu Caternya Selesai Jangan lupa Kalau nggak dipakai Bisa dibuang Kalau dipakai Bisa dibuat Ketekan Nah Jadi ini dapetnya Second Pembelian Apa ya Bulan apa ya kemarin Cuma bilangnya tuh Bulan Bulan 9 ya Bulan September Tahap 8 2020 Maren Nah itu sih jual Nah katanya mau ganti ke Merk sebelah Oke ini dia Bentukannya dari Jepan Ini adalah Asrock Terbuat Asrock Dengan tipenya Z490M ITX Slash AC Gede nya segini ya Masuk di frame Kelihatan dengan Dushnya glossy-glassy Ini ada Garansinya Masih garansi ya Astridu 3 tahun garansi Juni produk Tipenya ganti dengan Sekitiga Garis-garis Biru-biru dan hitam Terus di bawahnya Ada tulisan HDMI Terus ada Polychrome Sync Intel Optane Memory Terus Intel chipsetnya Z490 Support Intel Core Gen 10 Jadi ini adalah Experian Unboxing Kalau kalian pengen beli Matterport ini Nah ini bentuknya Begini nih Terus bagian bawahnya Bagian bawahnya sama Ada merknya Asrock Terus ini adalah Tipenya Z490M IDX Slash AC Ini ada serialnya Sini nih Tuh ya bisa dilihat sendiri Wih Biasanya made in China Tapi ini made in Vietnam ya Terlihat disini Terus dimensinya ada itu Macem-macemnya California USA only Nah ini ya Terus bagian sebelah kanannya Dia sama Pakai merknya dulu Asrock Ini IDX Kemudian ada tulisan California USA only Nah begini ya Bagian kanannya Terus bagian sisi sebelah kiri Dia merk lagi Sama tipe Terus ini ada keterangan Chipsetnya ya Terus bagian atasnya Asrock Sama tipe merk Dan sekarang Beralih ke bagian belakang Bagian belakang ini kurang lebih Apa yang ada di website ini Ada di kartu Eh ada yang di kartu sini Ada di websitenya Kayaknya misalnya merknya itu Asrock Terus dual band Dan ini udah termasuk Wifi ya Wifi Sama kalau gak salah ada bluetoothnya juga Ini tampilan motherboardnya Sekilas gambarnya kayak gini Terus ini ada Dragon ini lainnya Kalau colokan lainnya kayak gini Terus ini juga sudah Full coverage M.2 headsync Iya kayak gini Mantap Bagian I.O overviewnya kayak gini Isinya apa aja Ada USB 2 Terus ini ada Colokan mouse keyboard jadul Ada display portnya HDMI Terus USB 3.2 Gen 1 tipe A Terus ada polanya type C Lainnya kayak gini Terus ini Macem-macemnya Wah Ternyata gak ada colokan ini ya Colokan DVI atau VGA port Buat komputer Montor-monitor jadul juga Harusnya pakai konektor ya Biar bisa masuk ke display port atau HDMI-nya Jadi di convert dari VGA ke HDMI atau display port Gitu Terus ada Nahimic audio Ini gak tau ini apa nih Kalian bisa lihat selengkapnya Di Websitenya Sebelah kanannya ada spesifikasi Nah kayak gini ya Dari deket Tadi boknya ini enaknya Lembut-lembut glossy gitu Ini kurang lebih Nah ini ada keterangannya Terus Nah ini ada scan-scan juga QR code-nya Lanjut di bagian Sebelah kirinya Ada keterangan kode-kode rahasia Kayak gitu ya Kode rahasia Habis itu Ada asruk Amerika Nah gitu Europe terus Terus macem-macem-macem Kita coba buka Eh enggak Ini ada Waduh apaan tuh Buka isinya galernya ya Ini bersama-sama Jadi sebenarnya belum pernah dibuka Dan ini unboxing jadi ini dari awal dulu ini adalah kertas ya kertas ini pembeliannya juga dari tokopedia jadi ini harga barunya sekitar Rp 2.495.100 Rp 2.495.100 ini adalah buku panduannya Quick Installation Guide terdapat bahasa-bahasa di dalamnya ada bahasa Inggris, bahasa Us, macem-macem itu ya bisa kelihatan ada bahasa Indonesia juga, wah mantap terus ini dalamnya kayak gini bentar-bentarnya itu kayaknya gak mau kalah ya terus kita lihat dulu bagian manual booknya yang versi Indonesia mana nih aduh-aduh-aduh oke, bentar-bentar eh, ini manualnya lah ya, gitu ya nah ini kayak gini, buku manual ya intinya ini buku manual kayak gini kalian harus baca ini ya, paling penting kalau kalian baru pertama kali membeli motherboard terus selanjutnya ada ini garansi dari Astrindo eh, eh, namerannya sedih gelap kayak gini garansinya cuma gini doang terus kartu garansi ada nomornya nama merek, inti latin-latin nomor seri eh, eh, terus bagian belakangnya ada ketentuan garansinya ya kayak gini, ketentuan garansi terus ini alamat kirimnya juga kalau mau di garansi itu alamatnya bisa di cat di www.astrindo.co.id terus ini juga ada CD-nya ya, DVD-nya, driver-nya DVD dalamnya itu ada kasetnya gini ya, sama itu apa, stiker, stiker apa ya ini stiker, stikernya lumayan bagus nih kayak gini iya sama DVD-nya, DVD driver, kalian kalau misalnya ilang DVD-nya juga bisa unduh di website resminya asrock, mantep banget oke lanjut ini nggak gelap ya lanjut lagi ini adalah kabel satanya kabel satanya kayak gini kelihatan ya nah kayak gitu nih, seperti ini kabelnya dapet 1, 2 ya ini ada plastiknya ini kecilnya tuh sering banget masuk kotak ya masuk kotak kayak gini ya dapet 2 terus ini bungkusnya desain for sata ini keterangan ya nih ini terus ada ya ini di samping nih kecilnya tuh tuh udah mulai masuk-masuk lagi dulu ini mohon maaf ya ada reward jadi lanjut lagi aja ini ada panel ya back panel iosilk wah kayak gini ini adalah iosilk ini dapet bariat dulu ini kayaknya ada penyak-penyak juga tapi nggak masalah yang penting dapet iosilknya ini empuk-empuk ya semacam spawn-spawn gitu ada spawn-spawnnya terus di bagian depannya kayak gini ini yang masang di casing nanti kalau misalnya kalian pakai casing kalau yang belakangnya di empuk-empuknya sepertinya kayak pelindung panas gitu ya mantep banget ini terus ini ada apa lagi ini yang dua ini adalah kalau misalnya ini buat ini ya apa PCIe PCIe lagi apa NVMe nya biar dipasang ini murbaltnya sama apalagi dapet dua sama ini antennya anten wifi sama bluetoothnya ini offer ya kayak gini nah wifi bluetoothnya dapet kayak gini antennya kedua terus yang terakhir adalah ini dia motherboardnya yoi ya gak ada apa-apa lagi beres bersih lanjut kita pindah dulu untuk lihat motherboardnya yoi jadi malah samaran gak lihat ini plastiknya kayak plastik artist kemarin ya mantep banget dibandingkan sama biostar kayaknya mending yang ini deh karena kemarin juga biostar mengalami kendala ya ya maklum namanya bisa nah kalau yang ini lumayan lah ya walaupun second tapi masih bagus thank you thank you buat rahmat apa ya ini spawn-spawnnya juga di dalamnya spawnnya tuh kayak gini nah gini ini supaya listrik yang gak ngkren ya kalau misalnya kalian open case gitu terus nah ini dia yang nantep buatnya wih mantep ini masih kepasang loh ini capnya cap biasanya ulang hilang itu langsung dibuang gitu aja kalau ini masih dipasang mantep jadi ini dia mantep tuh dia lebih ringan daripada punya si biostar yang pernah kita unboxing bareng di masa lalu dan sekarang nasibnya eh gak tahan lama lah ya hitungannya termasuk tekor beli biostar itu kalau menurut pengalaman saya pribadi loh ya dan kalau bisa biostar itu jangan beli yang second tapi kalau merek lain beli second ya kurang lebih masih terpercaya lah dari seiki kualitas yang ini contohnya adalah Asrock tipenya ini dia yang ada tipenya tipenya Z490M IDX AC yoi ini Ultra M.2 yoi ini adalah slot RAM nya slot RAM nya masih berfungsi mantep cetek cetek ya kiri kanan masih berfungsi mantep yang kanan oh kanan gak bukan bukaan nih yang ini aja nah terus ini ada slot nya kurang lebih kalian bisa lihat detail nya di di website asrock atau kalian bisa lihat di youtube youtube video lainnya ada dapet 4 slot shata juga mantep ya 4 hardgis cukup lah 4 hardgis 5 tb kayaknya kemarin wih mantep terus ini ada slot nya juga slot apa buat VGA VGA GPU nah GPU katanya ini juga steel slot ya ini ada busanya steel slot disini ini steel slot gak keliatan ya di kamera keliatan banget nih nah itu terus ini juga ada kode-kode nya ini baterai CMOS nya juga masih ada dan ini mantep banget lah pokoknya jadi ini saya gak bisa menjelaskan detail nya tapi experience bagaimana sih megang motherboard yang ya dengan chipset Z7 eh 490 seri nya ini mantep gila speedless lah dan ini adalah slot-slotnya slot belakangnya kayak gini terlihat ya memang kecil banget ya kalau idx tuh lucu gitu loh megangnya simple dan kokoh ini type-c nya ya type-c nya mantep banget lucu banget untuknya terus ini kabelan nya lainnya juga ada ini loh apa lampunya nah tuh itu lampu itu yang ini ini sama ini lampu terus ini juga lampu juga ketak-ketak gitu nah ini slotnya nah berhubung monitor yang kita miliki adalah monitor dengan fake hit ha ya kemungkinan belum bisa di test dulu harus menunggu saya nanti cari-cari kabel converter ya HDMI itu VGA yoi gitu terus ini bagian atasnya ih mending banget ini walaupun second tapi masih bagus loh ih thank you banget buat agen RSRB game yoi ini kalo pengen link nya bisa komentar di bawah nanti kasih link buat tokonya terus di bagian baliknya lihat baliknya ya nah ini baliknya kayak gini aja berbeda ya berbeda ya dengan si biostar yang pernah kita review kita unboxing juga biostar itu letaknya embatunya ada di belakang jadi dia panas mungkin tidak tersalurkan dengan baik ya kayak gini ini ush bingung gom speedless mau ngomong apa tuh terus ini ada kepotong ya kayak kepotong gitu stikernya tapi kalo dilihat dari apa invoice nya pembelian awalnya itu nah kayak gini nanti bisa dijadikan bukti pembelian terus ini kita lihat masih enak dibuka pangka engselnya tekan tarik w w mantep ya iya mantep ini pin pinnya juga kita lihat dulu gak ada yang bengkok ya aman ya aman semua di kamera gak kelihatan aman itu pinnya bagian pocok itu kayaknya ada yang bengkok ini yang pocok ini ya bagian pocok ini nih tapi nanti gak tau nanti dicoba aja dulu udah kita tutup lagi iya oke udah ya thank you buat kamu yang udah nonton sampai selesai dan terimakasih atas ee klik video ini untuk nonton first impression unboxing dari motherbot asrock z490 thank you thank you eh ini harganya tenak di 1.900.000 eh 1.850.000 setelah niko 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 sama adanya dan mantep banget udah thank you itu aja dadah bye bye selamat kebaran selamat raya hari rai terima kasih